Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali belajar di pembelajaran untuk pengembangan kurikulum dan hari ini adalah makalah dari teman-teman kita, makalahnya cukup bagus ya, cukup bagus sudah di share belum ya di grup itu, jadi saya titip ke teman-teman ya jadi pertama saya lihat ini teman-teman sudah buat grup ya hari ini tentang kurikulum, pengembangan kurikulum dan temanya tentang mazad ta'rib di kulum atau dengan kata lain, kata kadris ya bagaimana seperti apa kita akan bahas hari ini saya buka dulu ya, kelompok satu ini ada beberapa orang ya selamat menikmati selamat menikmati oke saya pakai WPS ada teman-teman kelompok satu untuk mempresentasikan makalah pada hari ini dan makalahnya cukup bagus ya, ini ada 17 halaman nanti saya akan kasih masukan-masukan untuk penulisan-penulisannya serta yang lainnya kepada teman-teman dipersilahkan ya silahkan oh suaranya kecil ya sebentar, sebentar, ini kok kecil ya suaranya kecil saya juga gak bisa denger teman-teman diambung ya teman-teman ya sekarang hari ini Pak Agis kalau gak salah ya sama teman-teman yang lain atau memang Pak Agis hanya operator silahkan kepada teman-teman untuk presentasi silahkan bismillah kecilnya anak Ustadz nurulhaslinda sebelumnya izin Ustadz untuk mematikan kamera untuk memaksimalkan jaringan kok 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 boleh Ustadz silahkan mau gak mau gak oke bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang lain dimuka kameranya ya takutnya lagi masak gitu kan nanti gak bagi-bagi kan gitu suaranya terdengar terdengar Alhamdulillah wa salatu wa salam wa ala rasulillah wa ala alihi wa sabihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat dan kesempatan sehingga pada pagi hari ini ya pada hari ini kita bisa melanjutkan kembali majlis kita majlis salabul ilmi pada mata kuliah perkembangan ayo pengembangan kurikulum yang diampu oleh Al-Ustadz Muflihin Al-Mufti MPD Hafizullah wa ta'ala salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad salallahu alaihi wasalam kami kami kelompok satu akan membahas makalah yang telah kami susun yang berkaitan tentang kurikulum ada pun anggotanya yang pertama Uchcharinama Yamsari yang kedua Uchsinayusoka Kemalah yang ketiga Lutfi Andaristin yang keempat Nurul Haslinda yakni saya sendiri yang kelima Siti Fauzia dalam maka kala ini kami akan membahas tentang pengertian kurikulum jenis kurikulum dan komponen kurikulum nanti di akhir akan diakhiri dengan kesimpulan serta penutup akan tetapi sebelum penutup kita akan membuka sesi diskusi untuk mempersingkat waktu kita serahkan kepada pemadil yang pertama yakni Uch Uthinayu untuk menjelaskan tentang pengertian kurikulum Fala'iha Fala'iata Pobod Syukran kepada Uchtinuha yang telah mempersilahkan anak untuk mempersetaskan ini sebelumnya anak ucapkan afwan anak tidak bisa on cam karena disini jaringannya kurang baik langsung saja pengertian kurikulum kurikulum berisi sekumpulan rencana tujuan dan materi pembelajaran termasuk cara mengajar yang akan menjadi pedoman bagi setiap pengajar supaya bisa mencapai target dan tujuan pembelajaran dengan baik jika dilihat secara etimologis kurikulum berasal dari bahasa Yunani yaitu kurir yang berarti pelari serta kurir yang berarti tempat berpacu dulu istilah ini dipakai dalam dunia olahraga jadi kurikulum dapat diartikan sebagai sebuah jarak yang mesti ditempu seorang pelari supaya mendapat medali atau penghargaan lainnya kemudian istilah kurikulum tersebut diadaptasi dalam dunia pendidikan jadi pengertian kurikulum dalam dunia pendidikan kemudian menjadi sekumpulan mata pelajaran yang harus ditempuh dan dipelajari oleh peserta didik supaya mendapatkan ijazah atau penghargaan ada pun pengertian kurikulum ini juga disampaikan dalam undang-undang dan oleh para ahli pendidikan berikut pengertian menurut mereka 1. menurut Profesor Dr. S. Nasution dalam bukunya yang berjudul Kurikulum dan Pengajaran menyatakan kurikulum adalah serangkaian penyusunan rencana untuk melancarkan proses belajar mengajar ada pun rencana yang disusun tersebut berada di bawah tanggung jawab lembaga pendidikan dan para pengajar di sana 2. Dr. Nana Sudjana dalam buku yang berjudul pembinaan dan pengembangan kurikulum di sekolah karya dokter Nana Sudjana disebutkan pengertian kurikulum adalah kumpulan niat dan harapan yang tertuang dalam bentuk program pendidikan yang kemudian dilaksanakan dan diterapkan oleh guru di sekolah bersangkutan 3. Harod B. Alberti Harod menyatakan bahwa kurikulum merupakan semua kegiatan yang diberikan kepada peserta didik atas tanggung jawab sekolah kurikulum ini tak hanya terbatas pada segala hal di dalam kelas saja melainkan juga semua kegiatan di luar sekolah 4. Saylor Alexander dan Louis menurut ketiga tokoh tersebut kurikulum merupakan semua upaya yang diadakan dan dilakukan oleh pihak sekolah untuk menstimulus peserta didik belajar baik belajar di dalam kelas di halaman sekolah maupun ketika berada di luar sekolah sementara itu dalam undang-undang tentang sistem pendidikan nasional nomor 20 tahun 2003 pasal 1 butir 19 disebutkan kurikulum merupakan seperangkat pengaturan dan rencana mengenai tujuan isi dan materi pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman kegiatan pembelajaran guna mencapai tujuan pendidikan kurikulum menjadi sangat penting untuk dimiliki setiap sekolah sebagai pedoman bagi para guru terutama bagi sekolah-sekolah formal dimana kurikulum akan menjadi pedoman dan memberikan arah dalam mengajar sesuai dengan pengertian kurikulum yaitu sesuai yang terencana maka dalam dunia pendidikan segala kegiatan siswa dapat diatur dengan sedemikian rupa sehingga tujuan adanya pendidikan dapat tercapai bahkan bisa dikatakan jika tidak ada kurikulum maka pembelajaran di sekolah tidak bisa berjalan dengan baik sebab segala sesuatu telah tertuang dalam sebuah kurikulum tentunya dengan berbagai variasi dan adaptasi maka tak heran pula jika seorang pakar berdama Becam 1998 menyatakan bahwa kurikulum merupakan jantung dari pendidikan anak serahkan kepada Okri Norul terima kasih Berikutnya kita akan lanjutkan ke pembahasan tentang jenis-jenis kurikulum yang akan disampaikan oleh dua pembahas dari kita yaitu Ukhsari Nama Yangsari dan Ukhlud Fiyandaristien. Kepada mereka berdua kita persilahkan. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis kurikulum. Jenis-jenis kurikulum dibagi menjadi beberapa. Yaitu yang pertama, kurikulum terbuka atau open kurikulum. Di sini dijelaskan open kurikulum yaitu guru akan belajar memiliki kebedasan dalam kurikulum sesuai dengan kebun. Ini adalah kurikulum yang setelah terbuka. Next Pak Agis Lalu menurut Nasution, kurikulum terbagi menjadi dua jenis. Yaitu kurikulum terpisah, yaitu yang terdiri dari mata pelajaran yang terpisah-pisah. Data-data yang ada dalam mata pelajaran tersebut terpisah atau masing-masing. Lalu ada kurikulum korelatif. Yaitu kurikulum yang menghubungkan antara satu pelajaran dengan pelajaran yang lainnya. Ya, macam-macam kurikulum di sini akan dijelaskan oleh Pak Putih. Baik, syukron atas kesempatannya di sini anak akan menjelaskan tentang macam-macam kurikulum yang diterapkan di Indonesia. Yang pertama yaitu rencana pelajaran 1947. Kurikulum tersebut merupakan yang pertama kali dipakai di Indonesia. Kurikulum ini mengupayakan hilangnya pengaruh dari kolonial Belanda dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila di dalamnya. Sehingga lebih menekankan pada pendidikan karakter dan kesadaran dalam bermasyarakat. Yang kedua yaitu rencana pelajaran terurai 1952. Dalam kurikulum ini sudah terdapat silabus pada setiap mata pelajaran yang akan diajarkan. Selain itu juga terdapat aturan bahwa setiap mata pelajaran diajar oleh guru yang berbeda. Sehingga guru pada masa ini diharapkan memiliki spesialisasi khusus supaya peserta didik dapat lebih memahami materi. Kemudian yang ketiga yaitu rencana pendidikan 1964. Pada masa ini pengertian kurikulum dikenal dengan sebutan pancawardana. Karena fokus kurikulum ada pada pengembangan moral, rasa, cipta, karya, dan karsa. Mata pelajarannya pun dibagi dalam lima bidang. Yaitu keperigilan, artistik, jasman, kecerdasan, dan moral. Yang keempat yaitu kurikulum 1968. Terdapat perubahan pada struktur kurikulum ini sehingga menjadi pengetahuan dasar peminaan jiwa pancasila dan kecakapan khusus. Sehingga kurikulum ini merupakan wujud pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni. Kemudian yang kelima yaitu kurikulum 1975. Kurikulum ini lebih fokus pada tujuan supaya tercipta pendidikan yang lebih efektif dan efisien. Tujuan yang ingin dicapai diantaranya tujuan instruksional, tujuan pendidikan nasional, dan tujuan kurikuler. Kemudian yang ke-6 yaitu kurikulum 1984. Kalau dikenal, nyempurna dari kurikulum 1973. Nyempurna ini terdapat pada pendekatan yang digunakan, yaitu menggunakan pendekatan proses. Dan di kurikulum ini terdapat dua model belajar yang diterapkan, yaitu CBSA atau SAL. CBSA yaitu cara belajar siswa aktif, dan SAL itu student active learning. Kemudian yang ke-7 yaitu kurikulum 1994. Ini merupakan kurikulum yang berlaku di Indonesia mulai dari tahun ajaran 1994 sampai 2004. Dan merupakan penyempurna dari kurikulum sebelumnya. Dalam kurikulum ini, karena dalam kurikulum ini terdapat perubahan sistem pembagian waktu belajar yang mulanya semesteran menjadi sistem satu bulan. Yang ke-8 yaitu kurikulum 2004 atau KBK. Di kurikulum 2004, peserta didik kembali belajar dengan menggunakan sistem semesteran. Guru di sini bukan satu-satunya sumber ilmu, sehingga peserta didik dituntut untuk menggunakan sumber belajar yang lain. Yang ke-9 yaitu kurikulum 2006 atau KTSPP. KTSPP merupakan kurikulum yang pada sebagian hal tertentu disusun dan ditetapkan oleh pihak sekolah atau daerah secara mandiri. Walaupun demikian, kurikulum harus tetap disusun berdasarkan standar nasional pendidikan yang sudah ditetapkan. Yang ke-10 yaitu kurikulum 2013 atau kita kenal dengan kurikulas. Pada awalnya hanya diterapkan di beberapa sekolah perintis di Indonesia. Aspek penilaian yang dimaksud dalam pengertian kurikulum tahun 2013 meliputi pengetahuan, keterampilan, sikap, serta perilaku. Yang ke-11 yaitu kurikulum 13 revisi. Kurikulum ini merupakan revisi dari kurikulum sebelumnya karena dianggap masih memerlukan penyempurnaan. Terdapat beberapa perubahan dalam beberapa hal, diantaranya interval penentuan predikat penilaian, penilaian sikap, dan bahasa raport yang lebih bagus. Sekian, anak-anak serahkan kembali ke Noha. Sebelum kita pembahasan selanjutnya, terlebih dahulu, anak ingin menanya kepada rekan-rekan sekalian. Apakah pembahasan tentang jenis kurikulum pertama jelas ataukah perlu diulang? Dan disampaikan oleh Umus Janina. Apakah jelas atau perlu diulang? Jelas Jelas, Tep. Ibu, tanya-tanya jawab, silahkan. Silahkan, MC. Jelas, salam milih ya. Tep. Selanjutnya, kita akan melanjutkan Pembahasan berikut, ya ini berkaitan tentang komponen kurikulum yang akan disampaikan oleh U. Siti Fauzia. Kepadanya, kita persilahkan. Ada ya U. Siti Fauzia ya? Ada, U. Siti Fauzia. Maksudnya, suatu program yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan pendidikan. Tujuan itulah yang dijadikan arah atau acuan segala kegiatan pendidikan yang dijalankan. Yang kedua, komponen isi atau materi. Maksudnya, segala sesuatu yang diberikan kepada anak didi dalam kegiatan belajar mengajar dalam rangka mencapai tujuan. Kemudian, yang ketiga, ada komponen media, sarana, dan prasarana. Berantara, untuk menjabarkan isi kurikulum agar lebih mudah dipahami oleh peserta didi. Yang keempat, ada komponen strategi pembelajaran. Maksudnya, strategi merujuk pada pendekatan dan metode serta peralatan mengajar yang digunakan dalam pengajaran. Yang kelima, komponen proses belajar-mengajar. Nah, ini adalah keberhasilan pelaksanaan proses belajar-mengajar merupakan indikator keberhasilan pelaksanaan kurikulum. Kemudian, yang keakhir, komponen evaluasi. Maksudnya, evaluasi kurikulum dimaksudkan untuk memeriksa tingkat ketercapaian tujuan-tujuan pendidikan yang ingin dimujudkan melalui kurikulum yang bersangkutan. Oke, saya kembalikan kepada Uti Nuha. Baruqallah ufik. Alhamdulillah, setelah sampai pada akhir pembahasan, ya ini dari pembahasan berikut, dari pembahasan ini kita dapat menarik sebuah kesimpulan bahwasannya kurikulum merupakan bagian yang penting dalam proses pendidikan. Karena tanpa kurikulum, proses pendidikan akan menjadi tidak teraktur. Dan seiring berjalannya waktu, perkembangan kurikulum semakin menjalar sebagaimana yang telah dipaparkan dalam makanan ini tentang macam-macam kurikulum serta atau jenis-jenis kurikulum serta komponen kurikulum. Maka dari itu, pemahaman tentang kurikulum dapat menjadikan suatu proses pendidikan beraturan serta dapat meningkatkan kualitas dari suatu bidang pendidikan. Baik. Jika ada masukan dari rekan-rekan sekalian atau ada pertanyaan, ada saran, kami persilahkan. Silahkan teman-teman tentang kurikulum. Pertanyaan ini bagus banget materinya nih tentang kurikulum. Ayo teman-teman silahkan. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya terkait kurikulum. Yang seperti yang kami lihat, bahwasannya guru-guru itu untuk penguasaan kurikulum pada umumnya, seperti yang harus tersusun dengan baik kurikulumnya, apakah boleh seorang guru? Itu yang penting dia mengetahui isi, apakah boleh seorang guru itu hanya mengetahui pada saat memberikan pelajaran, memberikan kepada siswa hanya tujuan dari pelajaran yang disampaikan, isinya seperti itu. Tanpa harus mengikuti aturan-aturan dari kurikulum. Terima kasih. Tanpa harus mengikuti aturan-aturan dari kurikulum. kelompok satu, jika ada yang ingin menanggapi. Yang lain mungkin. MC, bunurul, saya potong dulu. Jadi kalau buka tanya-jawab, coba dibuka tiga sesi terlebih dahulu. Tiga orang penanya terlebih dahulu. Kalau memang tidak ada, baru nanti teman-teman jawab. Jadi biar menyeluruh jawabannya. Takutnya teman-teman yang lain ada yang mau pertanyaan. Silahkan, silahkan. Enggak. Berarti kita harus mengumpulkan tiga pertanyaan dulu ya, Ustaz. Betul. Kalau tidak ada, enggak apa-apa. Silahkan. Betul. Beralih ke sesi pertanyaan-jawab selanjutnya. Mungkin ada dari rekan-rekan yang ingin menanyakan atau memberikan saran. Kita persilahkan. Selamat menikmati. Dijawab kalau tidak ada ya. Silahkan dijawab. Bismillah. Ijin bertanya. Apakah kurikulum bermanfaat untuk masyarakat atau orang tua selain bermanfaat untuk murid dan guru? Masya Allah. Pertanyaannya bagus banget. Yang lain, silahkan. Enggak. Apa nih, izin bertanya? Salam, Pak Pemodian. Ijin bertanya mengenai kurikulum merdeka yang saat ini sedang digalang-galangkan oleh pemerintah. Nah, yang ingin saya tanyakan itu bagaimana aplikasian dari kurikulum merdeka ini pada sekolah atau madrasah? Apakah kurikulum merdeka ini memberikan kemudian berkata? Apakah kurikulum merdeka ini memberikan kebebasan 100% kepada madrasah atau pihak sekolah untuk mengeluarkan kurikulum merdeka sendiri atau bagaimana? syukur, itu saja Assalamualaikum kita persilahkan kepada kelompok pertama untuk menjawab mulai dari pertanyaan yang pertama apakah suara Anda sudah jelas? baru jelas baru jelas Jizky Langairan atas kesempatan pertanyaannya mengecil ya dengan baik bagaimana Ustaz? jadi mengecil suaranya kok ya lanjut-lanjut pertanyaannya tadi bagaimana jika seorang guru mengajar tidak menggunakan kurikulum gitu ya, hanya sekadar mengajar saja sebagaimana kita tadi sudah jelaskan di makalah dan presentasi bahwa kurikulum merupakan komponen dalam pendidikan yang berisi mengenai suatu rencangan yang digunakan sebagai pedoman dan acuan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran di sekolah begitu, jadi kurikulum adalah pedoman dan acuan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran di sekolah kurikulum sendiri memiliki kedudukan sebagai otak dan jantung pendidikan begitu dalam pendidikan sehingga kurikulum memiliki peranan dan fungsi yang sangat penting gitu dan itu harus diketahui yang harus diketahui oleh semua warga sekolah jadi bagaimana jika seorang guru tidak memakai kurikulum di dalam mengajar maka mungkin pengajarannya akan kurang terstruktur seperti itu jadi hendaknya seorang pengajar mengikuti kurikulum yang dipakai di sekolah untuk mengajar kepada anak didiknya seperti itu kita akan ditanggapi sama teman-teman yang lain atau teman-teman yang lain itu yang kelompok ini menjawab yang lain silahkan dipandu oleh MC berkata jawabannya mungkin ada tanggapan dari rekan-rekan atau ada tambahan atau apakah jawaban ini sudah mewakili bagi pertanyaan pertama apakah sudah mewakili atau perlu tambahan dari rekan-rekan yang lainnya selamat menikmati untuk pertanyaan yang kedua yaitu apakah kurikulum bermanfaat bagi masyarakat ya ini atau bagi orang tua karena bukankah kurikulum itu berlaku hanya untuk anak-anak sekolah insya Allah yang menjawab anak berkata tentang fungsi kurikulum bagi masyarakat bahwasannya fungsi kurikulum bagi masyarakat adalah sebagai upaya mendorong sekolah agar membesarkan berbagai tenaga yang diperlukan masyarakat kurikulum yang baik adalah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat fungsi kurikulum disini juga bisa disebut sebagai pedoman kerja kurikulum bagi orang tua ataupun manfaatnya adalah mempunyai fungsi agar orang tua dapat berpartisipasi membantu usaha sekolah dalam memajukan setra putrinya bantuan yang dimaksud dapat berupa konsultasi musuh dengan sekolah keburu mengenai masalah yang menyentuh anak-anak mereka maksudnya misalkan kita melihat dari sebuah ponok pesantren yang memiliki kurikulum pengajaran misalkan di rumah ataupun sekolah mereka tidak memperboleh suatu hal yang bertentangan dengan syariat maka paham ini harus diberikan atau penting juga untuk Farni sebagai orang tua agar ketika di rumah atau ketika seorang anak tidak berada di rumah orang tua juga mampu membantu untuk mengembangkan kurikulum apa yang sudah ditelakuin di sekolah mungkin ada tambahan dari rekan-rekan silakan ditanggapi teman-teman yuk semangat belajarnya semangat masyarakat 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 silakan atau pertanyaan ketiga ditanggapi dulu boleh apa-apa dari ini dari Mbak Puinces aku panggilnya Mbak Aja Mbak Yu semua nih Mbak Nilam Mbak Lutfi ya silakan pertanyaan pertanyaan ketiga itu Bu Nurul Mbak Nurul Assalamualaikum boleh yang ketiga itu dijawab baik kita silakan pada selanjutnya jika mungkin jika memang tidak ada yang ini yang mungkin dari kelompok kita bisa juga dari rakan-rakan yang lainnya untuk menanggapi atau memberikan masukan tentang Purifung Merdeka bagaimana Bagaimana secara garis sebesarnya Anda ingin bertanya bagaimana pengaplikasian dari kurikulum merdeka ini pada madrasah atau sekolah umum seperti itu, apakah memberikan 100% kepada kita atau masih ada campur tangan dari pemerintah Masya Allah pertanyaannya Masya Allah, bagus banget jadi maksudnya Mbak Pincas ini teman-teman kelompok satu bagaimanakah implementasi aplikasi di lapangan ketika berbicara kurikulum merdeka ini di madrasah kalau negeri sudah pasti pakai wajib dan sekolah swasta nah itu seperti apa tahapannya dan apakah memang masih ada ikut campur tangan pemerintah atau tidak nah itu seperti itu, silahkan teman-teman, mangga baik, kalau menurut pengetahuan Anda, ini hanya ini semoga terjawab ya Ustadz jadi kurikulum merdeka ini bisa diaplikasikan ke sebuah lembaga atau sekolah yang memang misalkan SDIT seperti itu SDIT sendiri itu kan masih di bawah di jenis dan juga kemenat begitu Ustadz jadi kurikulum merdeka sendiri tetap diaplikasikan namun juga ada tambahan lain dari kurikulum yang ada di sekolah itu sendiri gitu yang biasanya sudah diatur juga oleh teman-teman seperti itu atau ada tambahan lain dan koreksi silahkan teman-teman yang lain oke teman-teman silahkan ditambahkan kurikulum merdeka bagus Pak 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 izin menanggapi juga Alhamdulillah di TK Alhamdulillah di TK kami juga sudah melaksanakan sudah mulai melaksanakan kurikulum merdeka ya Ustadz di tahun ajaran baru nanti Insya Allah setelah kami mengikuti pelatihan dan webinar-webinar yang diadakan oleh pemerintah ternyata kurikulum merdeka itu benar-benar memberikan kebebasan kepada anak murid ataupun guru-gurunya jadi anak-anak itu dinilai berdasarkan kemampuan dan keunikannya masing-masing jadi tidak seperti dulu yang terbatas hanya dinilai dari nilai akademiknya saja tapi juga dinilai dari sosial sosial emosionalnya terus komunikasinya sosialnya semuanya dinilai jadi setiap anak benar-benar mendapatkan kebebasan jadi nanti walaupun nanti ada raga main pun nanti disediakan beberapa raga main jadi anak-anak boleh memilih di sana raga main mana yang mau dia mau dia pilih dan di situ kita bisa menilai sebagai guru jadi menilai itu tidak hanya pada ulangan saja pada ujian saja tapi di saat dia sedang bermain atau di saat dia sedang menolong teman atau saat dia bersosialisasi disitu guru-guru bisa menilai jadi penilaiannya tidak terbatas sekarang sudah lebih bebas jadi tidak terbatas lagi sudah merdeka jadi pembelajarannya merdeka guru pun merdeka jadi insyaallah tahun depan pun kami sudah mulai melaksanakan kurikulum merdeka itu sendiri jadi seperti itu yang kami paham barokallahu 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 bukuanlah Pak Ustaz apakah masih membuka sesi tanya jawab atau langsung kita kembalikan Pak Ustaz silahkan dulu diskusi saya kesimpulan saja yang lain dulu silahkan Bu Suci bagus tuh jadi teman-teman respon ya kurikulum merdeka ini bagus banget teman-teman bisa aplikasikan silahkan nanti saya paparkan secara globalnya jadi Bu Suci kurikulum merdeka ini siswa ini merdeka dalam belajar sesuai dengan minat ya Bu Suci jadi nanti sesuai dengan minat dan bakatnya jadi tidak tidak dibatasi hanya anak-anak harus bisa menghitung semua harus atau harus bisa ini semua tapi semua dinilai dari kemampuan dia karena setiap anak itu kan beda-beda ya kekuatan sama kepintarannya kan beda-beda setiap anak itu cerdas tidak ada anak yang bodoh jadi semuanya dinilai sesuai dengan kecerdasan masing-masing jadi semua memiliki wawonan untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum dan pembelajarannya sesuai dengan karakteristik begitu ya karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik begitu ya Bu Suci ya insyaallah seperti itu karena kami sudah berusaha mengikuti semua webinar dan pelatihan dari pemerintah juga ya sekarang kan sudah banyak sekali pelatihan dan webinar-webinar yang diadakan oleh pemerintah tentang kurikulum merdeka insyaallah kalau kita ikut kita bisa paham begitu pun diterapkan untuk madrasah ya atau untuk biasanya madrasah sesuai dengan metode yang dipakai seperti itu ya bisa diadakan setahu kami juga bisa untuk madrasah karena kemarin pelatihannya juga untuk TK SD sama SMP rasanya kemarin oke yang lain silakan ibu nanti boleh share tuh Bu Suci berbagi informasi tentang PPT-nya tentang kurikulum merdeka tahu apa oke cukup gak naik kelompok satu ya sudah cukup sudah cukup belum ada yang mau bertanya lagi silakan nanti saya secara global akan paparkan biar teman-teman dapat konstruktif yang utuh apa sih tentang kurikulum gimana izin bertanya enggak izin bertanya izin bertanya Ustazah Anda mau bertanya bagaimana jika seorang guru sendiri yang tidak mau berubah dan tidak mau mengikuti kurikulum apakah ada caranya agar mengajak guru itu mau ikut berubah dan mengikuti kurikulum oke silakan silakan Ustazah dijawab kelompok satu saya berkaitan tentang mengikuti apakah bagaimana gitu ya ketika kita sebagai seorang guru memasuki sebuah yayasan ataupun sebuah tempat pendidikan tentu secara pasti kita harus mengikuti apa yang mereka kelola misalkan mereka menggunakan kurikulum ini berarti itu harus mengikuti dan ketidak inginan dia untuk mengikuti apa yang diterapkan sekolah itu merupakan suatu segaran maka dari itu menalap kita menerima penyedangan baik bahwa bersama sebuah sebuah pendidikan maka waktu menggapai tujuan yang diinginkan kita harus menggunakan cara pertama selagi dalam syariat islam yang dalam hatian tidak menyelewengkan oke bu suci puas tidak dijawab jadi lebih diajak duduk bersama gitu ya untuk memahami kurikulum nah karena kita harus ini kan karena kita juga berserta dalam misalkan dalam sebuah sekolah umum berarti kita sudah siap untuk mengikuti apa saja yang diterapkan dalam sekolah tersebut gitu jawabannya bu suci ngajar dimana ngajar di anak gak ngajar si ustad anak TU-nya cuman juga cuman juga sering ikut kalau ada webinar atau pelatihan itu juga sering ikut gak ngajar ya iya gak ngajar cuman kalau ada guru-guru yang gak datang jadi jadi guru badal dimana anak TU di TK Islam Tunas Ilmu di Lahat oh Masya Allah berarti bareng sama ustad siapa itu Al-Berza Pak Ustaz sama Pak Ustaz Ustaz Al-Berza sama Mbak Nila oh Masya Allah kami satu yayasan Alhamdulillah semangat bu ya yang lain silahkan maaf izin bertanya juga terkait kurikulum ini tadi disampaikan bahwasannya kurikulum yang kita diterangkan tadi kurikulum yang berdasarkan dari pemerintah sebagian yang kita ketahui bahwasannya di sekolah-sekolah Islam ada dua kurikulum yaitu kurikulum dari pemerintah dan kurikulum dinia dari pihak pengelola yayasan atau sekolah nah terkait ini bagaimana mensinkronisasikan dua kurikulum ini kemudian terkait dengan kurikulum itu dulu aja terima kasih gak apa-apa Pak langsung sekalian Pak pertanyaannya maaf Pak ya biar sekalian kemudian terkait kurikulum Merdeka ini jadi kendalanya di pihak sekolah ada standar-standar yang harus dicapai oleh siswa seperti hafalan doa hafalan Quran dan hafalan hadis dan lain-lain terkait ini tadi terkait kurikulum Merdeka tadi apakah penilainya seperti apa seperti itu jika tidak tercapai dari apa yang diharapkan dari sekolah tadi terima kasih gue Masya Allah pertanyaan berbobot itu teman-teman itu kalau di pasca sarjana program dokter ini sudah disertasi beberapa lembar silahkan teman-teman Mangga yang lain dijawab kelompok satu silahkan Mangga saya pakai bahasa Sunda ya karena asli Sunda Mangga kelompok satu silahkan moderator sebelumnya di materi kami kan tidak ada yang melahas tentang kurikulum Merdeka jadi kami harus mencari kembali marojinya jadi kami tidak ada pembahasan kurikulum Merdeka jadi kami harus menjawab dengan buah ke kembali bunurul dari mana bunurul aslinya karena asli lombok dari mana lombok masya Allah lombok berarti dekat mandalika mandalika jauh alhamdulillah silahkan ada yang mau menanggapi kurikulum Merdeka mungkin ada dari dekat rekan di luar kelompok kami yang bisa menanggapi kami persilahkan mbak princes mbak lutfi mbak raisa ustaz sal silahkan pesan albirja boleh bertanya ini kan kurikulum ini memiliki tadi dijelaskan ada perubahan dari masa ke masa itu di hijau dari kurikulum perubahan itu yang anak tangkap pahami tadi perubahan itu karena disebabkan zaman karena tiap masyarakat berbeda dalam menerima ilmu tadi nah jadi pertanyaan anak-anak pasti ada kekurangan setiap metode dalam pembentukan kurikulum tersebut nah terjadi kekurangan tersebut disebabkan apa biasanya kebanyakan itu pertanyaan jadi kebanyakan kurikulum berubah itu karena ada kekurangan dan kekurangan tersebut disebabkan oleh apa tersebut 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 di mahluk hidup yang takut dari kekurangan ataupun kelebihan dan kita juga termasuk dari ciptaan Allah yang diciptakan dengan segala kelebihan dari kekurangan 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 begitu juga dengan kulun yang diciptakan oleh manusia jadi perkembangnya kurikulum yang lainnya terjadi ketika kita lihat adanya dalam kurikulum itu maka jika ada dari kurikulum ini maka kesalah kurikulum yang lainnya jadi kurikulum antara yang lainnya itu saling melengkapi pemahaman anak seperti itu Afwan maksud anak kebanyakan sebab perubahan jadi setelah kekurangan maka ada apa yang tersebut anak bantu anak bantu sedikit anak bantu sedikit Ustadz ya silahkan langsung langsung tangkapi tadi di makalah kami sudah dipaparkan jenis-jenis kurikulum lalu kenapa banyak sekali perubahan-perubahan kurikulum hingga saat ini begitu ya pasti ada kelemahannya begitu dari kurikulum pertama itu kurikulum 1947 menurut data kelebihannya itu mereka lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia yang berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain namun kelemahannya yang pertama yang diutamakan hanya pendidikan watak dan yang kedua kekurangannya itu materi pelajarannya hanya sedikit lalu kurikulum 1952 kekurangannya yaitu masih kurangnya tenaga masih kurangnya apa tenaga pengajar lalu yang kedua tidak didukung dengan fasilitas yang memadai di tahun 1964 kekurangan-kekurangannya masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya lalu ada tahun 1968 1968 kelemahannya yaitu hanya memuat mata pelajaran yang pokok-pokoknya saja lalu tahun 1975 kelemahannya banyak sekolah yang kurang mampu menafsirkan mengajarkan model bentuk ceramah gitu jadi yang menyelok guru tak lagi mengajar model berceramah lalu penolakan mulai bermunculan begitu lalu kurikulum 1984 itu kekurangannya terdapat ketidak serasian antara materi kurikulum berbagai bidang studi dengan kemampuan anak didik lalu terdapat kesenjangan antara program kurikulum dan pelaksanaannya di sekolah ini banyak sekali sebenarnya di kekurangannya di kurikulum 1984 begitu jadi setiap kurikulum itu memiliki kekurangan-kekurangan hingga akhirnya saat ini di kurikulum 2013 dan yang terbaru adalah kurikulum merdeka seperti itu mungkin bisa dibuat presentasi kembali nanti yang menjelaskan kelebihan dan kekurangannya karena banyak sekali sebenarnya bu kairina di mana ini ngajarnya bu di edukasi Ustaz oh iya Ustaz Rudy ya oke oke yang lain ada yang mau nanggapi kalau tidak ada saya tutup ya ini kelompok satu secara apa penulisan cukup bagus ada beberapa yang perlu diperhatikan pertama catatan kaki ketika ditulis ya karena teman-teman ini nanti menulis skripsi ketika menulis footnote atau catatan kaki maka teman-teman ketika download dari website yang resmi itu dipastikan waktunya jam berapa enggak www.detik.com aja di download dari www.detik.com pukul 12.00 WIB itu valid terus kalau bisa sama tanggalnya 12 Juli 2022 itu lebih valid lagi dan memang itu keharusan yang kedua teman-teman yang Allah cintai dan rahmati semua makalah yang memang ditulis oleh teman-teman itu kalau bisa wajib memakai catatan kaki ya tidak samping catatan kaki itu footnote biasanya satu terus bawahnya satu apa nah ini di kelompok saat ini cukup bagus tinggal dikuatkan penulisannya ya dan secara apresiasi saya mengucapkan Masya Allah kelompok satu luar biasa dengan makalah yang hampir 17 kalau tidak salah ya kalau saya salah mohon maaf saya baca juga itu 17 sampai 18 itu teman-teman membuat presentasinya sampai hanya 9 ini luar biasa ini sudah kelas S3 nih saya pastikan S3 pun belum bisa ngambil seperti ini teman-teman cuman memang pasti kekurangan di penerangannya wajar karena memang teman-teman termasuk saya masih belajar tapi kalau program pasca program dokter itu kalau 17 halaman maka jangan 17 halaman di copy paste ke PPT tapi dimaksimalkan di bawah 15 syukur-syukur di bawah 10 nah ini saya lihat termasuk bagus poin-poinnya saja nah oke saya akan membahas memberikan masukan dan juga menjadi catatan buat teman-teman boleh dimatikan itunya Pak Agis saya mau share sedikit Pak Agis boleh dimatikan itunya apa namanya sharenya oke ya udah ya baik coba diperhatikan baik-baik ya saya akan share sesuatu tujuan pendidikan kita pada dasarnya seperti ini biar teman-teman ini tahu dulu kondisi kita bangsa kita ini saya mau tarik dulu semua ke sini ya jadi teman-teman mohon apa namanya konsentrasi teman-teman tadi kelompok satu menyinggung tentang undang-undang dasar atau undang-undang nomor 20 tahun 2003 inilah yang menjadi pijakan kenapa kurikulum ini harus dibuat karena kalau pendidikan nasional yang memang berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang berat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman bertakwa kepada Tuhan yang maesah berahlak mulia sehat berilmu cakap kreatif mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab ini adalah sebuah impian besar ketika berbicara pendidikan yang ada di Indonesia sehingga teman-teman yang Allah cintai dan rahmati undang-undang inilah yang menjadi dasar bagaimana kurikulum itu dibuat kemudian jenjangnya apa dan lain sebagainya sehingga mengarahnya dan juga tujuannya harus satu visi misi di nomor 20 tahun 2003 ini kalau memang ada kurikulum ada yang lain sebagainya itu nanti kita akan bahas setelah ini jadi ini menjadi patokan tujuan pendidikan di Indonesia saya akan menjawab teman-teman menambahkan saya stop lagi nah ini ada juga teman-teman kenapa kok teman-teman tadi pertanyaan dari ikhwan kita kenapa kita harus tersusun dengan baik sedangkan ada guru mohon maaf dia sudah cuek tidak mau ngerjain dan lain sebagainya teman-teman berbicara pendidikan maka berbicara SNP standar nasional pendidikan nah tadi saya saya pijak secara ininya secara tujuan kita semua ke arah sana sekarang saya mau bahas SNP-nya nih biar teman-teman terjawab semua teman-teman yang lo cintai dan rahmati peraturan pemerintah PP nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan atau SNP itu minimal sekolah perhatikan baik-baik itu minimal sekolah itu minimal menestandarkan dirinya meminimalisasi meminimalisir hal-hal yang kaitan tentang apa namanya standar nasional pendidikan ini minimal ada delapan pertama standar isi standar proses standar kompetensi standar pendidik dan tenaga kependidikan kemudian standar sarana prasarana standar pengelolaan standar pembiayaan standar penilaian dan pendidikan ketika berbicara kurikulum maka masuklah di sini di tujuan yaitu standar isi nanti standar isi itu ada kurikulum dan lain sebagainya kenapa aku harus sekolah dibuat gitu ya sekolah buat sedangkan gurunya mohon maaf misalkan ada yang gak ngerjakan kalau guru gak ngerjakan gak ada masalah cuman siap-siap dihisap baik sama pengawas kepala sekolah maupun apa namanya ketika dia penilaian visitasi kepala sekolah kan ada tuh yang namanya mohon maaf pertama akreditasi teman-teman pasti ditanya tuh RPP silabusnya gimana pak gitu kan kemudian penilaiannya gimana pak prosesnya bagaimana pak protanya bagaimana ketika guru gak ngerjakan tadi salah satu ustad menanyakan boleh gak guru itu tidak mengerjakan tetapi dia mengajar saja boleh tetapi siap-siap ketika memang diminta dokumen dokumen sekarang bukti itu perhatikan eh tau gak Bu Raisa itu pacaran cuma ngomong doang misalkan ngomong sama suaminya sama Bu Raisa kira-kira valid apa gak Pak Al-Afwa Al- siapa namanya sih Al-Afwa Wal-Afiani siapa sih saya Osamaliki 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 Osamalik kira-kira dengan tadi yang asumsi saya misalkan saya lapor nih ke Bu Raisa mas-mas Bu Raisa misalkan pacaran sama orang lain kira-kira suaminya percaya apa gak Osamaliki tidak 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 enggak enggak tapi kalau teman-teman gak ngomong terus saya tunjukin nih ke suaminya Bu Raisa mas ini fotonya Bu Raisa dengan ihwan lain misalkan ini contoh kira-kira tanpa ngomong saya kasih foto aja kira-kira Bu Raisa suaminya misalkan kalau belum iya kira mohon maaf ya saya ini ada apa namanya oke nah ini kira-kira menurut teman suaminya percaya apa enggak saya cuma tampilin foto doang percaya atau video begitu juga saya tarik ya ini ini ekstrim kalau tadi saya tarik ke pendidikan Bu Raisa ketika teman-teman ngajar ketika udah ngajar enggak ada bukti fisiknya tanya Mbak Princess ngajar apa tahid mana silabus sama RPP-nya ada Al-Quran ini saya kasih aja Al-Quran ke pengawas Masya Allah suruh baca Quran pengawasnya kali suruh insya kali bukan begitu tapi di bukan RPP silabusnya seperti apa ya Mbak Raisa ya ya jadi maksud saya ini harus betul-betul ketika seorang pendidik baik sebagai pendidiknya kemudian bukti fisiknya mengajar itu harus ada Bu Lutfi Bu Khairina kemudian Mas Al-Berja enggak serta-merta ketika dia mengajar mohon maaf Selonong Boy anak gaulnya Assalamualaikum Gatuh ya Bapak udah kasih tugas kalian saya Bapak pulang dulu ya pulangnya sebentar tapi sampai sore absen lagi ya jangan ya gak boleh makanya itu penting banget oke itu nomor satu saya tanggapi kemudian tadi ada pertanyaan dari teman kita apakah kurikulum itu bermanfaat untuk masyarakat dan juga untuk apa namanya untuk orang tua sangat bermanfaat contoh saja ini contoh nih kurikulum misalkan di kurikulum dunia jangan kau makan dan minum atau jangan kau minum ketika posisi berdiri pertanyaannya teman-teman anaknya diajar sama kita semua nih kemudian di rumah suka berdiri tau-tau dia jongkok ditanya sama orang tuanya mas ngapain mah aku kan diajarin sama siapa sama usat mali ingat mah ibunya yang biasanya nyuruh sekolah malah diajarin sama anaknya gak boleh makan sambil berdiri atau minum sambil berdiri misalkan contoh lagi dateng-dateng ini saya contoh aja real ya ini kita kita bermanfaat buat masyarakat dan orang tua enggak contoh karena ini saya agak-agak lola ya contohnya misalkan Bu Lutfi punya anak ya walaupun belum nikah ya Lutfi belum nikah ya belum mudah-mudahan cepat nikah ya kemudian Bu Lutfi nih mohon maaf ibaratnya sudah punya putra-putri kemudian putranya itu dapat nilai 5 dateng ke rumah Assalamualaikum biasa kan pulang kan anak-anak kan pulang tuh Assalamualaikum Pak atau Umi Abi Abah Bapak gitu kan Umah Umi gitu kan terus kemudian dia bilang Alhamdulillah Pak Alhamdulillah saya dapat nilai angka 5 otomatis dong orang tua cemberut saya Mas Malik semuanya kan pasti cemberut gimana sih anak saya kok dapetnya cuma 5 pelajaran apa sih ini matematika terus anaknya langsung ngomong ma jangan cemberut dong tabas sama pi wajika sodapoh senyummu senyummu tabas sama pi wajika senyummu dalam wajahmu itu sodekah jadi mama aku dapat nilai kecil besar tetap mama harus senyum sama saya Masya Allah itu kalau Mas Malik Man Prinses punya putri seperti ini itu udah berhasil artinya itu sudah berefek sangat sekali nah tinggal kurikulumnya Mbak Prinses ini kan pertanyaannya dari Mbak Prinses apakah memang kurikulumnya itu dari siapa ya saya kurang paham juga apakah memang itu dari diniahnya atau dari umumnya oke ya tinggal misalkan hitung-hitungan otomatis dong bermanfaat kemudian wawasan cuaca dan lain sebagainya di IPS dan lain sebagainya sangat bermanfaat nah tinggal diaplikasikannya kemudian teman-teman yang Allah cintai dan rahmat bagaimana kurikulum itu meng-sinkronisasi kurikulum mata pelajaran yang wajib dan diniah teman-teman yang wajib itu wajib diaplikasikan wajib diajarkan itu poinnya kalau di SNP kemudian diniah merupakan keciri khasan yang memang itu menjadi pelengkap contoh begini di SD ini yang wajib bahasa Indonesia oke ya sepakat ya kemudian tematik sepakat oke ya kemudian tik itu hampir gak wajib dulu sekarang di kurikulum merdeka wajib lagi tik kemudian apa lagi PAI nah ketika pelajar IPS ada ya IPS dan IPA ketika berbicara ini Mas Malik itu wajib disampaikan kepada para siswa maupun siswi tapi Ustaz boleh gak itu kan standarnya tapi Ustaz boleh gak ditambahin ditambahin jamnya ditambahin materi diniah itu boleh jadi tidak boleh mengurangi standar nasional pendidikan yang saya sedang share ini tapi teman-teman boleh melebihi standar nasional pendidikan contoh di standar nasional pendidikan pelajaran budi paket itu adalah PAI sepakat teman-teman ya PAI ya pendidikan agama Islam teman-teman tambah ahlakul banin ahlakul kubalat atau misalkan mohon maaf akidah ahlak tentang akidah PAI ditambahin tauhid alamuyasar usul salasah itu boleh ditambahin yang jadi persoalan jangan sampai teman-teman itu mengurangi dari standar nasional pendidikan itu Pak Malik jadi kalau Pak Malik yang memang wajib musiknya itu misalkan di SMP 8 pelajaran disampaikan cuma 5 berarti Pak Malik itu tidak menyampaikan amanah SMP standar nasional pendidikan persoalan dia ada musik apa yang lain dan lain sebagainya itu tinggal di lapangannya teman-teman saya ulangi lagi tinggal di teman-teman contoh begini deh teman-teman bedah coba di apa namanya di tematik ya di tematik itu banyak nyanyian tuh balonku ada 5 gitu kan kemudian lain sebagainya misalkan apa itu rata-rata nyanyi itu nah sekarang boleh gak sih kalau seperti itu boleh tapi teman-teman satu gak boleh pakai musik itu dibolehkan tapi materi konten itu itu kan bukan nyanyian tapi materi tematik misalkan apa tentang bis tentang alam tentang keluarga ku coba dilihat tuh itu tematik ya teman-teman betul gak saya 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 sampaikan ya terus tentang lingkunganku tentang hobiku itu kan boleh pekerjaanku adalah polisi itu boleh aja yang gak boleh itu kan pakai musiknya kalau misalkan hanya sair memang dari dulu juga orang Arab memang sair pakarnya ya bagaimana orang-orang Arab dulu itu ingin menandingi ingin menandingi Nabi Muhammad untuk membuat Al-Quran tanding makanya pak tuh apa namanya jadi sampai Allah menantang yaudah coba buat satu ayat aja tentang Al-Quran gitu kan nah di satu sisi teman-teman yang Allah cintai dan rahmatik jadi apa namanya sinkronisasinya ini tergantung kebutuhan terutama kebutuhan di muatan lokalnya oke Ustaz Malik ya jadi Ustaz Malik misalkan bikin pesantren bikin pesantren itu muatan lokalnya apa sinkronisasinya kalau misalkan Pak Malik disinkronisasinya juga dengan kondisi contoh begini jangan sampai gak nyambung ini saya ada beberapa sekolah yang gak nyambung di Bekasi ada namanya sekolah agrobisnis agrobisnis secara sekolahnya perhatikan nih secara sekolahnya gak salah tapi gak cocok di lapangan kenapa Bekasi bro Jabodetabek kalau Jabodetabek itu IT IT berbicara teknoprener kemudian marketing kemudian juga desain grafis itu masih masuk akal sekarang anak kota suruh sekolah disitu agrobisnis kira-kira ada kurikulum tentang pertanian suruh nyangkul kira-kira bisa enggak nah itu maksud saya jadi teman-teman juga sinkronisasinya juga pertama dilihat dari estetika kondisi sekolah estetika itu dasar kecantikannya sekolah seperti apa kan makanya ada bahasa estetika estetika kecantikan dokter itu kan nah saya saya ini kadang-kadang bahasanya juga unik-unik jadi estetika sekolah itu sangat penting sekali kadang-kadang orang itu asal naro anak gitu ya enggak kondisi anaknya enggak tahu pasnya dimana kalau bahasanya itu angle-nya lah angle-nya teman-teman angle-nya dimana nih sekolah nih kurikulumnya bagaimana nah sinkronisasi itu penting banget tapi harus lihat angle kebutuhan dan juga lapangan oke ya usah menalik ya oke kemudian teman-teman yang Allah cintai dan amati apa ya tadi ya saya oke saya teman-teman kalau berbicara kurikulum secara global maka teman-teman harus memahami bahwa saya adalah orang yang memang ekstrim dalam hal menyoroti pemerintah tetapi hanya sifatnya masukan-masukan mengkritisi memberikan masukan karena begini teman-teman Indonesia ini sangat unik dengan begitu 27 ribu pulau kemudian bahasanya juga hampir 17 ribu kemudian latar belakangnya berbeda-beda tetapi yang sangat aneh adalah kurikulumnya tidak ajek tahu ajek enggak ajek tuh seperti tiang teman-teman gini tapi ketika sudah dibuat hanya 5 tahun ganti lagi ini juga ganti lagi kenapa Finlandia Malaysia kemudian Singapura terutama tetangga kita lebih bagus kualitasnya karena mereka khusus pendidikan itu langsung di bawah kementerian bukan kementerian perdana menteri jadi kalau ada namanya rencana jangka panjang RJP RJP ada pendek tengah sama panjang nah dulu pernah dibuat oleh zaman pasuh harton tapi bergulirnya waktu teman-teman di Indonesia ini sebenarnya kurikulum ini bagus semuanya bagus saya katakan bukan enggak ada yang enggak bagus semuanya bagus mau KBK mau tematik mau KURTILAS yang tadi teman-teman bilang ada yang menyalahi bilang ya katanya KURTILAS kurikulum tidak jelas kata gitu apalagi itu kata SP kurikulum tidak apa gitu tidak pasti apa gitu ya itu terlepas itu semua inilah prihatinnya Indonesia karena masih banyaknya kepentingan politik coba sekarang saya mau tanya nih sama teman-teman saya bukan bukan ini kementerian kementerian bro S3 banyak profesor banyak kenapa coba Mas Nadip jadi menteri luar biasa itu coba logika teman-teman dibongkar coba enggak nyambung Mas Nadim kalau diskusi masalah pendidikan mungkin jauh banget sama kita tapi kok bisa jadi menteri pendidikan tak begitu coba mas nah karena latar belakangnya mohon maaf mbak semua nih karena latar belakangnya itu beliau itu memang IT ibaratnya gosen dan juga gojeknya bermanfaat untuk kita kalau kita butuh kufut gitu kan maka dia pengen bablas di merdeka ini maka muncullah kurikulum merdeka tadi dibilang bahwa dibabaskan Bu Suci bilang saya hanya menggarisbawahi bebas bukan berarti tanpa batas saya ulangi lagi bebas bukan berarti tanpa batas ada norma-norma yang memang Bu Lutfi Barayusa semua ada norma-norma yang memang kalau memang norma itu enggak dilarang kita harus sepakat dilarang ada norma-norma yang memang dibolehkan maka itu dibolehkan nah ini kan dibalik ada yang namanya tentang aturan pelecehan seksual kalau suka sama suka katanya dibolehkan nah itu kan jadi catatan tersendiri sampai pelajaran katanya mau dihapus ya kalau memang itu kebijakan bagus memang tidak bagus untuk kita kita harus kritisi watawa sobil haki watawa sobil itu harus wajib jadi teman-teman kalau diem teman-teman ya udah tergilas maka saya selalu bilang teman-teman kalau di daerah masalah sabilnya teman-teman ini semua di daerah ke Bintu Solehah teman-teman kalau di daerah kalau ada pemilihan Bupati ditanya Bupatinya Pak politik pendidikannya apa yang akan dibuat artinya politik itu harus ditarik ke pendidikan jangan pendidikan ditarik ke politik kan ya Allah ya Robb kita gitu kan suka coba lihat dinarasi orang-orang politik itu kita mencoba pendidikan politik pendidikan politik kita diajarin bagaimana memahami undang-undang memahami pemilu sampai tuntas tapi mereka tidak bisa merealisasikan memberikan yang terbaik untuk urusan apa yang dijanjikan ini jadi catatan jadi saya selalu mengkritiskan ketika ada Bupati camat tanya apa politik pendidikan Bapak untuk memajukan daerah ini oh saya akan membuat pesantren saya dukung besok insya Allah jangan kan telpon pak sehari ini saya nyoblos walaupun gak gak sah gak apa-apa kan gitu jadi teman-teman harus 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 apa ya harus cermat betul pendidikan politik ini siapa sih orangnya kan Ustaz itu kan di di mana di pemilihan kan gak boleh tergantung Ibu mau dulu kejadian ayat 59 itu terulang lagi antara muslim dan kafir kalau kita gak milih di Jakarta kemarin ibu waduh bisa kebayang orang miskin makin miskin yang kaya makin kaya justru alhamdulillah sekarang dengan pemimpin yang muslim dan berintegritas suka dunia pendidikan kemudian dia cinta terhadap islam maka yang jadi apa kemarin Barbara kan di ini di apa namanya ditutup ya di Jakarta ya hampir berapa tuh 59 kalau gak salah ya 50 berapa saya kurang tahu itu menjadi catatan kita nah ini pentingnya banget kemudian teman-teman mas alberja kenapa sih pengaruh apa yang menyebabkan kurikulum itu berganti terus ini poinnya sebenarnya dari mas alberja pengaruhnya cuma satu mas alberja bukan kebutuhan anak bangsa saya lihat kalau secara tekstual coba lihat SNP nya itu teman-teman tadi saya lihat itu tujuan pendidikannya kan bagus banget sampai berwibawa berahlaku karimah beriman wah masya Allah mana coba negara seperti itu namun realitanya politik lah yang mengotori di dunia pendidikan siasah itu boleh tetapi siasah menegakkan Islam siasah itu boleh ketika memang kita bisa saling watawasob bilhaki watawasob nah kalau siasah yang kaya makin kaya yang miskin makin miskin kemudian tidak suka dunia pendidikan apa yang dinamakan siasah akan logikanya begitu saya kadang-kadang nalaria keberpikiran kita harus kita bongkar kalau bisa dioperasi 24 jam agar orang-orang itu pada sadar bahwa masyarakat itu gak butuh yang namanya perhatian tapi pembuktian atau simpatisan nah itu gak butuh tapi pembuktian contoh begini deh Mbak Raisa saya lamar besok ya ngomong terus tiga kali wanita itu gak ini gak butuh omongan mas mas Malik coba tanya Mbak Brinces itu gak butuh omongan kalau Mas Malik suka sama Mbak Brinces datang ke rumahnya Assalamualaikum Mbak saya niat ngelamat masalah ditolak masalah diterima itu soal lain itu udah biasa itu laki-laki itu harus tahan banting nah maksud saya seperti ini yang harus kita yang apa ya apa namanya nalaria kita itu jadi ya lagi-lagi politik lah Mas Alberjan itu saya terus terang kuliah pasca dokter juga sama di diskusi itu itu yang memprihatinkan ya coba logika aja logika teman-teman deh profesor banyak guru besar banyak di Indonesia nih bro di bro tapi Mas Nadim jadi menteri luar biasa apakah saya gak setuju saya setuju tapi kalau bisa kementerian itu ada penasehatnya Sadiazid gitu kan kemudian pakar-pakarnya siapa gitu kan Pak Afrog Abdul Muti atau mohon maaf kalau enggak ini nih Pak Kih Haji Khalil Nafis dari MUI kebetulan Kih Haji Khalil Nafis itu dulu bimbing saya waktu pelatihan dayi MUI standar jadi sekarang dayi-dayi akan distandarkan di Indonesia dan saya masuk ke angkatan 9 bareng sama Ustaz Abdul Tuasikal bareng sama Akademik Quran mudirnya siapa itu yang di yang di Klaten itu bareng sama beliau Alhamdulillah saya gak lulus karena coba bayangkan teman-teman saya mengerjakan itu belajar dari pagi dari pagi nih jam 7 ya dari jam 7 loh teman-teman belajarnya hampir jam 10 malam berapa mata kuliah itu hampir 10 mata kuliah saya langsung hang kepala saya dikasih soalnya 60 soal jam 11 malam kata saya ini ujian psikotest malam-malam begini mah gak cocok bagi orang sipil bagusnya orang TNI akhirnya apa saya gak lulus saya di JAPRI lagi yang gak lulus ada sekitar 70% lah banyak yang gak lulus itu banyak lah bukan saya aja banyak gak lulus semua karena pada JAPRI saya usah lulus enggak enggak saya bilang enggak apa-apa lah saya bilang yang penting kan di akhirat kita bisa bertanggung jawab kita pernah mengikuti apa namanya standarisasi MUI sertifikat itu kan soal lain saya bisa bikin di percetakan kan yang jelaskan kita sudah di MUI nya kan nah tapi kan gak bisa ya iya tapi kan masalahnya bukan itu gak lulusnya ini jangan jadi persoalan nah akhirnya besoknya saya ujian lagi 60 soal Alhamdulillah lulus jadi memang saya termasuk da'i MUI se-Indonesia salah satunya susah standar nah salah satunya nah seperti itu juga pendidikan standar nasional pendidikan itu seperti itu mas Malik ya mas Asafil ya Bintu Solehah nah ini yang perlu diperhatikan kemudian bagaimana implementasi kurikulum merdeka di madrasah Mbak Princess ya sekarang implementasinya adalah kalau secara umum sama karena memang dibawa mendikbud walaupun dia dibawa depan tapi kesekolahannya registrasi ijazahnya itu sama nggak bisa Bu Ibu misalkan maaf saya mau bikin ya kurikulum merdeka tapi sendiri aja udah nggak mau ikut pemerintah kurikulum merdekanya semerdeka merdekanya kalau bisa tiap hari pegang bendera aja nah itu nggak bisa nah ini kurang lebih seperti ini kurikulum merdeka saya saya paparkan sedikit sedikit aja ya karena ini cukup banyak banget ya mohon maaf saya buka dulu karena saya pakai WPS ya oke saya pakai WPS jadi teman-teman saya sudah nggak pakai saya promosi ya tapi saya nggak suruh beli karena teman-teman bisa download saya sekarang udah nggak pakai office teman-teman karena kalau pakai office saya nangis kenapa karena saya pernah ngetik office 2021 palingnya bagus-bagus sudah cantik-cantik semuanya ternyata apa astagfirullahaladzim gitu ya turun ke 2007 wow acak-acakan saya akhirnya saya pakai WPS alhamdulillah dikasih tahu mahasiswa saya S2 dia di IT usah ngapain pakai itu lagi udah pakai WPS aja gitu alhamdulillah nah teman-teman kurang lebih seperti ini jadi saya keluarkan dulu ya teman-teman kurikulum merdeka itu bukan berarti merdeka dari sisi satu sisi artinya merdeka ini teman-teman dibebaskan memiliki kurikulum mana yang mau dipakai kurikulum 2013 kurikulum darurat yaitu 2013 yang diseberhanakan karena memang mohon maaf pandemi mangga atau kurikulum merdeka itu sendiri jadi nah heng ya jadi teman-teman dibolehkan kurikulum itu memilih dan mengaplikasikannya sesuai dengan kebutuhan sekolah nah ini aturan-aturannya nanti saya share saya share insyaallah saya akan share nah pilihannya seperti ini teman-teman karena memang kita baru selesai pandemi 2013 secara penuh boleh kemudian darurat itu kardus 2013 yang diseberhanakan RPP juga cuma satu lembar kemudiannya kurikulum merdeka ada yang unik teman-teman kenapa disini kurikulum secara penuh disini pada pakai peci dan berkarakter karena ini ini saya sudah bisa ibaratkan ini darurat darurat anak-anak Papua apa adanya kan begitu nah ini saya kurang setuju kenapa teman-teman tau gak tau gak teman-teman eh iya diberhentikan ya tau gak teman-teman kenapa coba dilihat ya ini is oke lah ya pilihan satu is oke is oke nomor dua tapi ini gak cocok kurikulum merdeka disini kenapa ini anak SMP perempuan sama laki-laki kemudian gak pakai kedudung lagi itu sampai saya teliti banget nah jadi kadang-kadang ada yang pas ada yang gak kelihatan gak teman-teman ya mudah-mudahan kelihatan ya coba dilihat itu dilihat itu gambar pilihan satu bagus ya kurikulum 2013 itu kurikulum darurat yang ketiga pilihan ketiga kurikulum merdeka tapi anak SMA anak SMA gak pakai kurudung nah itu kan jadi persoalan lagi tuh apakah merdekanya seperti ini yang dipaparkan dipresentasikan kepada masyarakat gak pas juga maksud saya merdekanya itu merdeka jangan sampai tanpa batas nah ini saya selalu sampaikan ke teman-teman nah ini satuan pendidikan saya gak ini ya gak ini nah ini kenapa kurikulum itu merdeka lebih unggul satu lebih sederhana dan mendalam sederhana bisa sederhana kalau orangnya bisa buat mendalam bisa mendalam kalau SDMnya bagus jadi tidak akan sederhana dan tidak akan saya malah berbalik sini nih tidak akan sederhana dan tidak akan mendalam materi itu kalau gurunya gak bagus selesai jadi memang gurunya harus bagus benar-benar belajar makanya saya selalu katakan ke teman-teman ya termasuk sama istri saya istri pertama saya bisa memalik ya istri pertama saya saya nasihatin sampai nanti meninggal dua jantung antara saya Abi dan Umi usahakan belajar sampai meninggal teman-teman saya selalu sampaikan wasiat ke teman-teman kalau sudah nikah Alhamdulillah sampaikan ke pasangannya untuk tidak berhenti belajar belajar itu benar-benar teman-teman gak bisa ditunda kan jelas wajibnya farduain perkara nanti ilmunya itu ada yang fardu kipayah itu jangan dibahas bukan ruang perdebatan di kita tapi belajarnya kan wajib nah makanya saya selalu sampaikan kepada teman-teman termasuk keluarga saya termasuk istri saya wajib belajar Alhamdulillah istri saya kuliah S2 sayanya kuliah S3 gitu jadi memang harus belajar kalau memang teman-teman mau buka wawasan baca buku banyak kemudian hanya dua pilihan bu ini Mbak Piriches jadi teman-teman nih kalau mau jadi ulama ya sama ini soalnya 40 doang nih Mbak Risa kalau mau jadi ulama teman-teman mulazama teman-teman datang ke Saudi mulazama tapi kalau teman-teman mau pengen jadi dosen ngajar itu harus kuliah dan saya terus terang adalah orang yang ekstrim dari hal belajar maksudnya apa gini jadi teman-teman jangan berpikir karena dapat gelar jangan pokoknya gelar itu bonus maka teman-teman kewajiban belajar itu sampai tuntas saya misalkan teman-teman ada masalah SPP apa gitu ya teman-teman kalau teman-teman misalkan kuliah kemudian ada terkendala di biaya dan lain sebagainya itu saya sudah ngalamin semua sampai mohon maaf saya curhat sedikit bayangkan teman-teman saya S1 saya selesai 2012 jadi curhat dari Mbak Brincas 2012 saya S1 saya tuntas kemudian saya kuliah 2019 sampai 2019 2017 sampai 2019 saya selesai S2 kemudian setahun kemudian saya berhenti kemudian saya blik setahun saya saya istihkoro memikirkan sesuatu yang memang apa namanya bisa enggak gitu saya kuliah lagi saya belajar lagi gitu ya akhirnya saya musawarah dengan istri saya kata istri saya masa ragu kalau mau nuntut ilmu pasti Allah siapkan riskinya Masya Allah hanya saya kuliah lagi S3 istri saya kuliah S2 jadi teman-teman wajib belajar mau di majelis talim silahkan mau dimanapun silahkan nuntut ilmu itu penting kenapa karena kalau sudah dihisap baru kita merasakan oh dulu ternyata nuntut ilmu berharga oh ternyata sedekah itu berharga oh ternyata seperti ini nah itu jangan sampai banyakan ohnya nanti di akhirat nah ini saya titip ya Mbak Lutfi juga ya nanti kalau calon suaminya tanya kalau ada suami calon suami nih Mas kalau memang melamar saya maukah kamu mengkuliahkan saya sampai S3 wah luar biasa itu tantangannya itu ih bener teman-teman enggak saya dulu nikahin istri saya itu karena ditantang suruh kuliahkan S1 ah teman-teman coba bayangkan padahal saya belum S1 selesai S1 sekarang kuliah S2 gitu jadi teman-teman harus kasih tantangan jangan mohon maaf nih Mbak Princess atau Mbak Raisa datang ihwan Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak saya suka sama anak Bapak bagaimana pandangannya yaudah nikah-nikah besoknya datang ke KUA udah selesai tuntas nah itu udah soal lain tapi kalau Mbak Raisa bilang gini Mas saya menerima Mas tapi dengan satu syarat bimbing saya belajar bersama-sama until jannah weh kalau kayak gitu Masya Allah itu apa namanya itu dunia akhirat bagus banget nah saya akan kasih produksinya nah ini sederhana nah kemudian unggul kurikulum Merdeka pertama peserta didik tidak ada program peminatan di SMA jadi di SMA itu sebenarnya jurusan IPS itu udah gak ada di Merdeka ini bebas dimana aja cuman yang jadi masalah itu orang tua sekarang karena didikan orang dulu gitu kan ya karena didikan orang dulu jadi ngerasa bahwa ngerasa bahwa itu penting banget jurusan itu padahal ini padahal nih teman-teman padahal sekarang itu itu gak penting kenapa? karena kurikulum Merdeka ini memang bebas kemudian guru juga dibebaskan untuk mengajar dan lain sebagainya oke Masya Allah kok malah mati ya don ya saya mohon maaf saya se-global aja sebentar aja ini mau jam 12 nih teman-teman ya malah banyakan saya yang ngajarnya ya nah pada ini intinya kurikulum Merdeka ini diberikan fleksibilitas yang begitu tinggi diberikan kebebasan yang begitu tinggi tetapi saya titip bukan berarti apa namanya tanpa batas nah saya selalu bilang ke teman-teman punya batasan-batasan tertentu yang memang kita harus tahu bahwa koridor dalam syariah kita tetap terpegang nah oleh sebab itu kalaupun teman-teman dapat amanah di kepala sekolah di kurikulum punya sekolah dan lain sebagainya coba dibuat kurikulum yang ajeg nah walaupun sekolah baru termasuk saya merintis di Al-Mawah dengan teman-teman ini di Al-Mawah di sekolah yang pesantren itu memang belum ajeg tapi mengarah ke ajeg jadi misalkan gini sejarah Islam oh bukunya ini nah ini udah mulai ajeg nih kalau kalau pemerintah itu teman-teman nih teman-teman saya kasih tahu teman-teman rahasianya kalau teman-teman itu kan kurikulum pemerintah kan pelengkap tapi yang paling utama itu kurikulum yang memang menjadi ciri khas dan memang menjadi tameng mereka ketika mengarungi kehidupan itu paling penting kalau kalau mohon maaf kalau cuman ya apa namanya lain sebagainya itu soal lain tapi teman-teman harus betul-betul diperhatikan oke ya nah kalau teman-teman ingin ada bukunya tentang kurikulum bagaimana kondisi bangsa Indonesia ya saya punya bukunya di pasca sarjana saya di S2 saya dulu bukunya itu judulnya Analisa Kebijakan Pendidikan Indonesia namanya yang bikin emuliasa atau siapa gitu saya punya bukunya merah nanti saya akan share itu Mbak Kerinces wajib baca Mbak semuanya itu coba beli itu bagus banget halamannya Mas Malik hampir 300 halaman mudah-mudahan teman-teman kuat bacanya jangan novel terus sama apa drakor Korea nah ini yang ahwat biasanya drakor Korea eh itu siapa itu Yongmi Yongmi kita ingat gitu jangan saya kurang saya bilang mendingan apa namanya teman-teman jangan nonton seperti itulah yang bermanfaat aja saya kira cukup ada yang mau mengomentari atau menanyakan silakan ya nanti saya kita share kita share makalah yang pertama ini kelompok satu coba teman-teman ya teman-teman saya titip banget ini teman-teman usahakan seperti ini ya apa saya gak mengajari ke teman-teman tapi teman-teman tolong apa namanya nih 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 coba saya contoh nih saya kasih contoh aja teman-teman belajar belajar seperti ini seperti saya nih saya kalau kuliah seperti ini juga nih nah teman-teman lihat nih lihat tuh file saya apa namanya Bu Yosi lihat itu kelompok satu nah kelompok satu saya buka nih tuh isinya kalau isinya adalah makalah teman-teman jadi kalau bisa teman-teman buat seperti ini yang seperti saya buat dan apa namanya dibuat file-nya nih jadi lihat ya saya mundur nah ini judulnya judulnya ya mohon maaf pengembangan kurikulum satu folder kemudian kelompok satu baru isinya PPT sama award sama PDF-nya kelompok satu udah bagus udah nyambung banget ini luar biasa nah jadi ini saya simpan sebagai kenang-kenangan saya pernah belajar dengan teman-teman jadi teman-teman tuh dosen itu hanya pintar ngomong itu itu karena yang pintar itu mahasiswanya kalau dosennya 5% nah saya berharap mahasiswanya yang mahasiswa saya nih semuanya lebih daripada saya semua punya cita-cita punya sekolah punya pesantren sehingga teman-teman insyaallah menjadi orang-orang yang bermanfaat untuk masyarakat apalagi sih teman-teman teknologi udah dapet napas udah dapet kita masih hidup udah nikmat banget itu tinggal kita cuma satu persiapkan bekal sebaik mungkin untuk bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala maka berbekala kalian karena sebaik-baiknya taqwa adalah sebaik-baiknya bakal adalah ketakwaan dan cara salah satu untuk mencapai taqwa itu adalah belajar nah ini belajar teman-teman jadi masyaallah saya insyaallah 24 jam melayani teman-teman ya kalaupun ada ini mas alberja juga kemarin japri ada pertanyaan termasuk bu dina juga japri tentang makalah silahkan kalau memang ada yang mau bertanya apa saya 24 jam mau ke kantor juga silahkan ya insyaallah mudah-mudahan bermanfaat dicatat aja nomernya 0815 200 0815 200 5 9 6 7 itu insyaallah udah ada ya saya tapi gak masuk kuruk teman-teman ya dan saya bangga ke ini ke kelompok yang sekarang nih tolong dipertahankan teman-teman ini termasuk hebat-hebat sudah ada blognya lagi masyaallah itu dipublish teman-teman kita ajak teman-teman yang lain untuk apa untuk sama-sama belajar untuk mendalami apa yang teman-teman share tadi dari kelompok satu ini tapi seru ya kemarin dosennya siapa ya yang ngajar ya Ustaz siapa ya Ustaz Humaydi ya Mas Malik ya Ustaz Humaydi Tamri oh betul sama siapa sama siapa sama Abu Fuairoh ya Bu Nurul Hasana oh iya kawan-kawan saya semua itu sedang S2 di PTIK insyaallah ya Bu Nurul Hasana oh iya kawan-kawan saya semua itu sedang S2 di PTIK ujungnya berapa tadi Ustaz insyaallah 0815 200 5 9 6 7 boleh Jafri kapanpun menerima layanan tapi jangan aneh-aneh bercanda ya kalau saya suka yang ekstrim-ekstrim lah kita suka diskusi aja mangga-mangga kalau memang mau diskusi tentang pendidikan sekolah Ustaz saya punya tanah mau bikin sekolah saya kasih masukan ada mahasiswa saya sebentar ya sebentar ya teman-teman ya ya mas udah sampai mana mas ya 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 di celduk di celduk naik bis celengsi bis celengsi iya kan ada bisnya kan peninggaran tinggal disitu di cipul tinggal naik bis astagfirullah ngapain dari sana astagfirullah gak nyambung ya ntar dulu ya saya lima menit ya jadi saya 0815 259 67 saya kira cukup ya aku luka mohon dimaafkan apabila banyak sekali hamba Allah ini yang dalam tutur katanya berdosa dan lain sebagainya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh abone olahmatullahi wabarakatuh